Sebetulnya kita tidak fokus pada warna, karena memang ini sudah, kenapa saya bilang tidak fokus dengan warna? Karena di Jakarta ini mobilitas penduduknya itu lintas wilayah, sama. Jadi masih kita harus lihatnya angka Jakarta secara keseluruhan, bahkan Jabodetabek secara keseluruhan, karena sudah terindukan. Saya tidak relevan lagi menyebut Jakarta zona merah, zona hidup, karena sesungguhnya semuanya masih berisiko. Jadi jangan sampai ada kesan saya tempatnya aman. Kenapa? Karena bukan zona merah, sesungguhnya di semua tempat masih ada risikonya. Dimanapun Anda berada, tetaplah waspada, tetaplah ikuti protokol kesehatan. Tonton video ini sampai selesai, agar Anda tidak kagal paham. Waduh, berita palsu ruang kerja Anis di gelidah KPK Produsen hoax bermodal judul berita palsu dan juga rekayasa foto masih terus berkeliaran. Celakanya tidak sedikit netizen yang termakan hoax asal-asalan semacam ini. Contohnya kabar palsu tentang ruang kerja gubernur RKI Jakarta yang digelidah oleh KPK. Kabar tersebut penyesatkan. Foto yang digunakan pun juga keliru. Mengejutkan bukti baru terungkap kantor gubernur RKI di gelidah. Hasilnya kagetkan Anis. Demikian tulisan yang menghiasi thumbnail sebuah video YouTube tersebut. Tanpa cross-check kebenaran informasi itu, akun Facebook Reza Santoro mengunggahnya di sebuah grup pada hari Jumat 12 Maret. Thumbnail dari video tersebut berbentuk koles yang terdiri atas dua foto peristiwa. Satu foto menunjukkan petugas yang membawa keluar koper dari sebuah gedung. Foto lainnya memperlihatkan pria berbaju batik yang menyerahkan barangnya ke Anis. Produsen hoax sengaja menyebar pekabar palsu itu setelah KPK menetapkan kasus tersangka dugaan korupsi program DP0 Rupiah Pemprov DKI Jakarta. Penelusuran jejak digital menunjukkan foto petugas KPK yang membawa beberapa koper itu merupakan kejadian pada 13 Januari 2020. Foto tersebut diabadikan oleh Irwan Resmawan, pewarta dari portal berita Tribun News. Foto itu memperlihatkan penyidik KPK yang membawa barang bukti setelah menggeledah kantor KPU di Jakarta. Penggeledahan dilakukan untuk mencari barang bukti kasus swap pergantian antarwaktu atau PAW anggota DPR yang menjerat Wahyu Setiawan, mantan komisioner KPU. Di sisi lain, foto Anis yang menerima barang dari pria berbaju batik beredar sejak tahun 2017. Foto tersebut pernah digunakan oleh portal Warta Ekonomi untuk pemerintahan hari jadi ke-16 Kepulauan Seribu. Judulnya, BNI turut meriahkan hari jadi Kepulauan Seribu yang ke-16. Tentu foto itu tidak berkaitan dengan narasi yang menyebut kantor gubernur DKI Jakarta digeledah oleh KPK. Faktanya, informasi yang menyebut bahwa KPK menggeledah kantor gubernur DKI Jakarta itu adalah keliru. Foto yang digunakan malah penggeledahan kantor KPU dan juga partisipasi BNI dalam memeriakan hari jadi Kepulauan Seribu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!